Secara tidak langsung Nasdem pun memiliki bacaleg-bacaleg yang memang juga mengikuti ini politik tanpa mahar. Lalu apakah yang membedakan caleg-caleg Nasdem ini, Bang Willi, dari bacaleg-bacaleg lainnya? Tentu praktik tanpa mahar itu membuat sebuah kepercayaan kepada institusi partai pulih. Karena kalau kita lihat demokrasi kita yang terbuka ini dengan banalitas politik uang, orang-orang menjadi distrust dengan partai politik. Kita kemudian mengalami sebuah kendala dalam proses kandidasi. Oh ini berbayar, ini bermahar, ini mahal. Orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki modalitas politik cukup tapi tidak punya uang, tidak memiliki ruang sama sekali. Nah kita coba pangkas itu, ini sebuah garis politik yang out of the way, kreatif itu. Untuk memulihkan, merestorasi kepercayaan di dua lini sekaligus. Lini publik dan lini elit. Jadi ini yang menjadi pembeda. Kemudian orang datang ke Nasdem benar-benar dengan sebuah tingkat kepercayaan. Lalu udah, kita ke Nasdem aja. Jadi animonya menjadi berlipat ganda untuk orang berbondong-bondong, mendaftar caleg ke Nasdem. Ada yang kuota di satu daftar itu sampai 500 persen. Kami kesulitan untuk menseleksi orang. Kalau quote-unquote-nya kan mencoret orang dari daftar untuk masuk.